Intro Suasana mencekam terjadi saat unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor panitia pengawas pemilihan Kabupaten Tapanen Utara di Jalan Raja Johanna Sutagalung, Tarutung. Ratusan masa mengamuk dengan melempari batu ke kantor panwasli Tapanen Utara akibatnya kantor panwasli tersebut mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan juga petugas kepolisian yang melakukan pengamanan tak lipat dari lemparan dan mengalami luka-luka. Sedikitnya lima orang petugas mengalami luka cukup parah akibat terkena lemparan batu para pengunjuk rasa. Sebelumnya itu, masa hanya berkumpul di depan kantor panwasli dengan membentangkan sepanduk dan membawa sebuah peti mati. Setengah jam berorasi, mereka mulai membakar ban bekas. Ratusan personil kepolisian terlihat menjaga ketat kantor tersebut. Kapolres Tapanen Utara, AKBP Horas Marasi Silain, beserta danim 020 Tapanen Utara, Lepkol Rikosia Gien, terus berupaya menenangkan masa. Pengunjuk rasa meminta kapolres Tapanen Utara untuk menghadirkan ketua panwasli Tapanen Utara, Sardion Sitomeang, untuk segera mengumumkan hasil perkembangan kasus yang telah mereka laporkan ke Banwasli Sumat Pautara. Akibat aksi masa ini, Jalan Nasional Jurusan Tarutung Sipoholon di Persimpangan Desa Hutau Ruk Kecamatan Sipoholon, Macetotal. Arus lalu lintas lumpuh dan tidak bisa dilawati kendaraan. Masa berkeras tak mau bubar dari jalan sebelum ada perhatian dari pemerintah pusat terkait penyelesaian masalah kecurangan pilkada di Tapanen Utara. Aksi pun akhirnya berhasil dibubatkan oleh ratusan aparat kepolisian yang tergabung dari personel BRIMOB dan Dalmas dengan menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Dan masa pun berlarian akibat tembakan gas air mata tersebut. Dari Tapanen Utara, Tim Meliputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!